Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Yang terhormat koleha rektor Rektor di Universitas Multimedia Yang sangat berkemajuan Akreditasi unggul Walaupun baru lahir Tetapi ini adalah Sebuah keseriusan untuk menolak berguan tinggi Karena sangat sedikit mungkin di wilayah ini Yang akreditasinya unggul Mungkin hanya multimedia Universitas yang lainnya masih sedang menunggu Termasuk kami UMJ tahun 55 berdiri Sekarang masih B Jadi masih kalah di bawah Universitas ini Tentang pelagiat Itu adalah musuh bersama di bidang keilmuan Semuanya mengusuhi Dan pelagiat itu adalah jalan pintas Untuk mencapai tugas-tugas akademik Dan karena jalan pintas untuk mencapai tugas akademik Maka ketidakmuliaan para pelaku pelagiat Kerap kali dilakukan Bukan hanya di tempat kita ini Tetapi di negara-negara maju juga itu Sudah berlangsung sedemikian rupa Karena itulah pelagiat adalah hasil Meng-copy paste meniru karya Baik di bidang sosial maupun di bidang eksa Yang kemudian itu diakui menjadi hak milik intelektualnya Dan kemudian digunakan di dalam rangka proses Angka jabatan akademik Bahkan hingga guru besar Dengan demikian maka ketidakorsinilan Di dalam rangka mencapai kemuliaan Derajat kemuliaan telah terjadi Maka kemudian ditentukanlah bahwa itu adalah sebuah musuh Kalau sebuah musuh ya mesti harus dibantengi Ataupun diperangi Memerangi hasrat orang itu sangat sulit Hasrat orang ingin juga ingin mencapai puncaknya Karena dosen itu bermimpi Dosen muda ingin menjadi guru besar Itulah mimpi-mimpinya Untuk mencapai ke sana Maka banyak cara yang akan dicapai Apakah jalan pintas atau jalan yang benar Juga mahasiswa Mahasiswa mimpinya adalah menyelesaikan studi Sesuai dengan tingkatannya Misalnya S1 dalam 4 tahun dia harus menyelesaikan studinya Dan juga malas Tidak inovatif, tidak kreatif Dan tidak taat hukum Yang akhirnya meng-copy paste hasil karya Dimulai dari pintu gerbang perpustakaan Jadi perpustakaan adalah pintu gerbang kejahatan pelagian Karena mahasiswa Mahasiswa datang ke perpustakaan Lalu meng-copy pastenya Hasil karya di perpustakaan yang sudah 5 atau 10 tahun yang lalu Diambil Dan karena memang sebuah kejahatan Lalu tidak hati-hati Karena tidak hati-hati Alat pendeteksinya sudah dimiliki Jadi di dunia ini Kejahatan pun ada alat untuk mendeteksinya Misalnya terorisme alam Sebelum hujan disiapkan payung Jadi sebelum ada pelagiat Maka para pustakawan Mempunyai alat Untuk memproteks Agar pelagiat itu tidak terjadi Dan kita juga paham Sebagai pengelola Sebuah universitas Bahwa Kepustakaan adalah jantung peradaban ilmu Karena dia jantung peradaban ilmu Maka jantung-jantung ini harus bersih Harus berfungsi dengan baik Memompak peradaban ilmu itu hingga ke program studi Program studi adalah usernya Lalu program studi memberikan roh dan jiwa kepada mahasiswa Agar mahasiswa bertindak baik dan benar Kalau bertindak baik dan benar Tentu inovasi dan kreativitas mahasiswa Menghasilkan Atau tidak mengokohkan teori-teori yang sedang dirancang Tidaklah menghasilkan teori baru Karena menghasilkan teori baru Sekelas dokter pun tidak pernah menciptakan teori baru Kecuali di bidang eksat Dan karena itulah kita sadari Pintu pelagiat itu Bukan hanya di bagian Yang bekerja di lab Karena di lab itu mungkin Setiap hasil lab itu Sangat sulit sama Dengan yang lain Karena deril di dalam lab Tetapi di dalam ilmu sosial Paling potensial untuk melakukan pelagiat Nah ada para penjahat-penjahat pelagiat itu Dengan hanya merobah kata-kata Misalnya pada hari ini saya akan pergi ke Universitas Multimedia Nasional Itu diganti dengan ketika saya berada di Universitas Multinasional Maka konten pelagiatnya sudah hilang Tetapi datang ke Universitas Multinasional adalah ide dari yang sudah pernah menciptakan kalimat itu Nah inilah kesulitan dan itu tidak akan mungkin bisa di cover dengan alat-alat teknik Apapun Disitu kecerdasan para penjahat pelagiat Hanya merobah kata-kata Tetapi kontennya sama Ini yang mesti diwaspadai Karena itulah bukan hanya kepustakaan yang menjadi tanggung jawab Untuk menjadikan daya tangkal pelagiat Tetapi adalah dosen Dosen yang akan membaca skripsi Hasil laporan penelitian Betul-betul dosen yang mempunyai ilmu Sehingga ketika ilmu dosen yang banyak membaca itu Ada konten yang mirip Itu sudah bisa langsung diarahkan Lalu dirubah kontennya itu menjadi sesuatu Karena di dunia ini sekarang Tidak ada lagi yang murni hasil penelitian Semuanya adalah meng-copy paste dari pikiran-pikiran berabad-abad Bahkan sejak zaman promawi Dimana bangunan universitas baru tumbuh Semuanya sudah Kalau dibilang eksat ya Kita pasti mengikuti Rumus-rumus Mereka para Yahudi yang menciptakan teori-teori itu Mengikuti pelajaran-pelajaran demikian Tidak ada lagi ilmu-ilmu yang baru Yang baru adalah inovasi Dan inovasi itu hasil dari komperatif Perbandingan dan sebagainya Itulah kita tersisa hidup di dunia ini hanya inovasi dan kreativitas Untuk sebagai keahlian Di dalam sebuah temuan-temuan Dan itulah kita semua mesti menjaga Menyayangi Bahwa ilmu itu memang mulia Ilmu itu lahir tentu dari sang penciptanya Maka kita ikut dan turut menjaga keilmuan itu Sehingga universitas kita akan menjadi universitas yang berwibawa Kita tahu dalam satu tahun ini Isu universitas Pendidikan universitas negeri Jakarta Di dalam sebuah dilema besar Terjadi plagiatisme Orang ujian dokter satu hari bisa sepuluh Bagaimana mungkin Sebuah perbuatan tinggi Ujian sekaligus 10 calon dokter Bagaimana prosesnya Karena prosesnya tidak benar Maka menjadi masalah Belum lagi kemudian kontennya Antara Para Dokter itu hampir sama Jadi plagiatisme asli Terjadi di sebuah perbuatan tinggi negeri Tapi ya itulah Untuk menaikkan derajatnya kan amat sulit Dan kita Tentu swasta dan negeri yang masih kecil ini Harus belajar Pada proses itu Di luar negeri Istri profesor dipacari oleh mahasiswa Profesornya bilang Alhamdulillah istri aku laku ya Tapi kalau karyanya Di plagiat Dia marah sekali Dia akan membunuh mahasiswa itu Dengan tidak menjadi dokter Demikian mungkin budaya itu Perlahan-lahan ada pada kita Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya